Intro Baiklah Sobat Grandly, kita akan membahas mengenai himpunan bagian. Diketahui pada soal terdapat 4 himpunan, yaitu himpunan A dengan anggota 246, himpunan B dengan anggota 26, C dengan anggota 46, dan D dengan anggota 468. Kita diminta untuk menentukan pasangan himpunan bagian. Jadi kita tulis terlebih dahulu definisi dari himpunan bagian. Jadi suatu himpunan bagian. Nah, untuk pengertiannya, suatu himpunan, misalkan himpunan A, dikatakan merupakan himpunan bagian dari himpunan B. Ini apabila atau jika setiap elemen-elemen setiap elemen pada atau setiap anggota pada himpunan A pada himpunan A itu termuat pada himpunan B. Nah, ini adalah definisi dari himpunan bagian. Maka, dari soal di atas, kita bisa mencari manakah himpunan yang memiliki anggota itu termuat dalam himpunan yang lain. Konsepnya seperti itu. Maka, kita cari saja satu persatu dengan konsep seperti ini. Nah, kita cari A, B kemudian A, C kemudian A, D kemudian kita cari B, C kemudian B, D dan yang terakhir kita cari C, D atau cocokkan C, D. Nah, yang pertama kita fokus ke A, B. Nah, kita tulis terlebih dahulu A dengan B. Kita lihat apakah A, B ini saling subset atau saling merupakan himpunan bagian. Ternyata di sini semua anggota B yaitu 2 dan 6 itu termuat dalam anggota A. Nah, kita lihat di sini anggota A juga ada 2 dan 6-nya. Maka, dari situ dapat disimpulkan bahwa A, B ini merupakan pasangan himpunan. Atau di sini bisa kita bilang B itu merupakan himpunan bagian dari A. Nah, yang kedua kita coba lihat atau pastikan A, C. Nah, A, C ini kalau kita lihat di sini C memiliki anggota 4, 6 dan ternyata di A juga terdapat anggota 4, 6 yakni 2, 4, 6 ini 4, 6-nya di sini sehingga di sini bisa kita katakan bahwa A, C ini juga merupakan pasangan himpunan bagian atau kita tulis C. Ini adalah himpunan bagian dari A. Nah, sekarang yang ketiga adalah kita coba A, D Nah, kita lihat apakah A, D ini ada yang cocok atau tidak ternyata di sini sebenarnya mereka sama-sama memiliki 4 dan 6 tetapi di sini A tidak memiliki 8 dan D tidak memiliki 2 maka A, D ini dapat kita simpulkan bukan merupakan pasangan himpunan bukan pasangan himpunan Nah, kemudian selanjutnya kita coba meninjau B, C B, C sekarang kita lihat B, C ini ada adalah 2, 6 dan 4, 6 Nah, dari sini saja sudah bisa kita simpulkan bahwa mereka sama-sama memiliki 6 tetapi C tidak memiliki 2 dan B tidak memiliki 4 maka ini juga bukan merupakan pasangan himpunan kita tulis seperti ini Nah, kemudian selanjutnya kita coba cari B, D kita coba cross-check B, D B, D ini ternyata di sini B itu memiliki anggota 2, 6 dan D adalah 4, 6, 8 sudah jelas bahwa D tidak memiliki 2 dan B tidak memiliki 4 dan 8 maka B, D ini juga bukan merupakan pasangan himpunan Nah, yang terakhir kita coba cocokkan atau cross-check C, D C, D 4, 6 di sini dan D 4, 6, 8 ternyata semua anggota C ini termuat dalam himpunan D maka dapat kita simpulkan bahwa C, D ini juga ini merupakan pasangan himpunan bagian kita tulis C itu merupakan himpunan bagian dari D maka dapat kita simpulkan pasangan himpunan bagiannya bagian adalah yang pertama B, A kemudian ada C, A dan C, D ini adalah jawabannya di sini nash kemudian apakah kemudian di sini kemudian b, A kemudian jangan beri ketah di sini k kemudian di sini di sini sampai